Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia Malam? Pemirsa PKB dan PDIP yang sebelumnya disebut-sebut juga akan mengusung Anis sebagai bakal calon gubernur Jakarta kecolongan start oleh PKS yang langsung secara resmi mengusung Anis dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Bila begini, akankah PKB dan PDIP tetap mengusung Anis Baswedan dalam Pilkada Jakarta mendatang? Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggocek banyak pihak. Sebelumnya PKS sempat menyatakan mengusung Sohibul Iman yang merupakan kader PKS sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi tiba-tiba kemarin PKS resmi mengusung Anis Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk maju di pemilihan gubernur November mendatang. Menurut Presiden PKS Ahmad Syaiku, PKS akhirnya lebih memilih mengusung Anis Sohibul setelah mendengar aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS serta pihak-pihak lain di Jakarta. Namun, pengusungan Anis Sohibul oleh PKS ini justru dianggap lekah blunder oleh Elip Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda. Pengusungan Anis Sohibul dianggap akan menutup pintu koalisi dengan partai lain. Yang pertama kan pengumuman Mas Sohibul Iman saja dikoreksi dua hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dianggap salah dan perlu dikoreksi. Dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anis dan Mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini. Kalau ada partai yang mengusung dua sosok sekaligus, baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, itu kan secara fasun politik partai yang sudah mempunyai golden ticket, mempunyai 20%. Nah kita tahu teman-teman kita PKS memang menang di pemilu legislatif kemarin, tapi belum melampaui 20% karena baru 18 kursi, sementara 20%nya 22 kursi. Jadi menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu. Tak jauh berbeda, politikus PDIP, Eriko Sotarduka, juga mengingatkan tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri calonnya di Pilgub Jakarta, baik itu PKS ataupun PDIP. Artinya itu hal yang baik, artinya ada yang berani menyampaikan, ada yang memang ingin menyampaikan menjadi satu calon. Hanya saya sekali lagi dengan segala serendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi, kalau saya tidak salah ya, kalau PDI Perjuangan 15, perlu 7 kursi lagi, kalau PKS kalau saya tidak salah 18, masih perlu 4 kursi lagi. Nah ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, oh satu partai lagi ini pasti kan belum tentu kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final. Dan ini masih cukup lama, teman-teman media masih nanti bulan Agustus. Kebetulan di Despilkada DPP sendiri, itu masih ada dua nama yang terus kami simulasikan, ada Mas Anis, ada Mbak Ida Fauzia, menaker sekarang, yang kebetulan lolos juga dari DAPIL DKI Jakarta. Jadi memang kami masih dalam proses itu, irisan votes pemilih Mas Anis itu sama, plek-ketiplek istilahnya, dengan pemilih PKS. Itu aja, itu artinya... Juga malah berpotensi kalah begitu, kalau misalnya tidak memperluas pemilih lah. Poin pentingnya, tidak memperluas basis pemilih. Tidak memperluas konsolidasi pemenangan. Seperti halnya PKS yang mengusung kadernya dalam Pilkada Jakarta, PKB dan PDIP juga tak mau kalah. Juga ingin memacukan kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partainya sendiri. Ya tentu kami melihat ini sesuatu hal yang menarik, tetapi bagi kami, kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju. Kader kami untuk dimajukan siapapun. Apakah nanti menjadi calon gubernur atau akan menjadi calon wakil gubernur, tidak masalah. Itu Ibu Ketua Umum nanti yang akan memutuskan. Tak mau kehilangan kawan koalisi, walau PKS resmi mengusung namanya dengan Sohibul Iman, Anies Paswedan melalui laman Instagram pribadinya menyebut akan berkomunikasi dengan pimpinan PKS. PKB dan juga pimpinan partai lain dalam pengusungan dirinya di Pilkada Jakarta. Kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS, insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah, sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Lantas, kalau sudah begini, akan seperti apa manuver ketiga partai PKS, PKB, dan PDIP dalam memperebutkan Anies Paswedan dalam pilkada Jakarta, November mendatang. Tim TV One mengabarkan.